Ya everyone, welcome back on Mahwatch YouTube channel, still with me, Tio. Kali ini gue akan membahas salah satu brand Swiss. Nah, dari sini aja kalian kira-kira udah tau kan ini brand apa. Tadaaa, boxnya. Ini adalah Oris. Kitab-kitab, kitab-kitab. Uh, ini adalah eksklusif wooden box, nggak kayak biasanya. Nah, di bawah ini juga ada kitabnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini biasanya kitabnya. Di sini ada warranty cardnya juga, ya. Jangan lupa, nah ini ada kitab-kitabnya, ya. Di bawah boxnya, nah sekarang langsung gue buka aja ini, eksklusif wooden boxnya. Oke. Apa sih isinya? Tadi belum lihat. Uh, hahaha. As you can see here, ini adalah Oris 65 Diver yang, I think this is the Car Brasher Limited Edition. Oke, hmm, di sini juga ada Crescent-nya loh. Keren banget boxnya. Boxnya aja keren. Oke, langsung kita bahas ke jam tangannya ya. Langsung gue ambil nih. Uh, oh, this is nice. Kali ini gue mereview jam tangan Oris yang berkolaborasi dengan pejuang Car Brasher. Nah, kalian udah tau kan, namanya dia adalah seorang pejuang. Tapi, siapa sih? Nah, dia ini lahir di keluarga di wilayah Kentucky, Amerika pada tahun 1931. Nah, atau 1931. Nah, Car Brasher ini berhasil menjadi master diver Afrika Amerika pertama dan penyelam yang diamputasi pertama di Angkatan Laut Amerika Serikat. Kisah hidupnya juga ada dalam film Man of Honor di tahun 2000. Nah, dan dia berhasil mendapatkan pangkat Chief Potswain's Mate, salah satu pangkat tertinggi di Angkatan Laut. Dan dia pensiun pada tahun 1979 atau 1979 setelah berkarir lebih dari 30 tahun dalam Angkatan Laut Amerika. Nah, so, he's a warrior ya. Nah, ingin terus berkontribusi, Carl dengan keluarganya mendirikan yayasan Car Brasher Foundation untuk mendukung para veteran dari usia renta. Maksudnya, untuk veteran-veteran sama yang udah usia renta-renta gitu, dia mau bikin yayasan buat mereka ya. Dan untuk melanjutkan semangatnya, Oris bekerja sama dengan Car Brasher Foundation untuk menciptakan jam tangan edisi terbatas. Hasilnya adalah Oris Car Brasher ya. Dan tentunya kalau kalian udah tau Oris udah ngeluarin model Car Brasher, sebetulnya ini bukan yang pertama dan bukan satu-satunya ya. Karena sebelumnya udah ngeluarin juga, sama masih di Family 65 Diver juga. Terus sempat keluar yang versi kronografnya. Nah, sekarang ini adalah yang limited menggunakan strap model MN Strap ya. Langsung aja gue bahas mulai dari Movement and Caliburnya. Movement and Caliburnya ini dia menggunakan buatannya Oris sendiri. Oris Calibur Movement 401. Dan dia nggak main-main, power reserve-nya kurang lebih ada di 120 jam. Jadi kurang lebih 5 hari. Dan untuk case-nya ini terbuat dari perunggu bener-bener bronze ya. Case screw down bronze-nya ini semuanya pokoknya yang di sini, di atas ini, termasuk rotating bezel-nya ini semua terbuat dari bronze ya. Cuma untuk back case-nya ini terbuat dari stainless steel ya. Nah, untuk glass materialnya sendiri, ini menggunakan dome sapphire crystal. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, ini sapphire-nya dome. Nah, untuk diameternya ini salah satu, bukan yang favorit gue sih, tapi ini masih oke lah. Karena dia diameternya 40 mm dan ketebalannya cuma di 11,9. Nah, kalau mungkin cuma 12 mm. Cuma 1 cm, 2 mm lah. Ini keren banget. Dan ini back case-nya keren banget. Karena ini belakangnya juga ada lambangnya keren banget deh, lambang helm diver. Bukan sih, diving suit yang buat deep diving-nya itu ada keren banget di sini. Dan ada tulisannya, Oris Car Brasher. Nah, yang membedakan yang lain apa? Kalau dulu, 65 diver yang lain itu kan biasa ya, 3 hands analog. Kalau ini, dia lebih ke 2 hands analog. Tetap ada 3, cuman bedanya jarum detiknya di sini berbentuk soft dial ya. Di bawah, bagian bawah dialnya sini ya. Dan dia bener-bener keren sih dibanding yang sebelumnya. Keren, ini keren banget. Oh iya, ngomong-ngomong soal kaliber, movement-nya selain yang baru tadi, apa aja sih spesialnya? Nah, yang gue tau yang secara global, ini ada 2 kelebihan lagi fiturnya. Dia udah memiliki fitur anti-magnetism ya, tapi nggak kayak yang lain-lain. Dia ini bener-bener di-research sampai bener-bener anti-magnetismnya itu beda banget sama yang lain-lain ya. Jadi, lebih anti-magnetik lagi. Terus, yang sangat spesial lagi adalah akurasinya. Nah, katanya nih akurasinya tertulis di spesifikasi itu kurang lebih plus minusnya hanya. Maksimum cuman 5 detik per day-nya. Hmm, dan dia berani loh ngomong lebih bagus dari kronometer sertifikasi COSC. Wow, ini keren. Kayaknya jadi bikin penasaran deh. Seperti apa sih jam ini kayak gitu. Oke, balik ke fisik lagi. Nah, untuk strap-nya dia menggunakan fabric dengan bentuk khas Marine Nationalist Strap. Yang tadi gue bilang MN Strap ya. Nah, ini keren banget. Strap-nya juga solid, elastis, tapi nyaman banget dipakai. Dan rasanya kayaknya kalau udah pakai strap ini kayak firm kayak gitu ya. Firm, bener-bener ngikat di pergelangan tangan. Nah, untuk harga sendiri berapa? Nah, untuk harga sendiri ada di estimasi sekitar 38 jutaan. Kalau dari segi harga, dengan spek yang tadi gue sebut, ini masih bener-bener worth to buy. Dan masih value for money banget. Kalau gue bilang ya, power reserve-nya 5 days power reserve atau 120 jam. Dan akurasi, tingkat akurasinya cuman 5 seconds, 5 detik per day-nya. Gimana menurut kalian? Keren kan? Dan ini perpaduan antara bronze-nya sama navy blue-nya yang pekat itu keren banget sih. Bener-bener, bener-bener ciri khas navy. Navy seal banget. Nice. Oris Diver 65 Car Brasher dengan kaliber 401. Oris, pelan-pelan. Dia pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi pasti, diem-diem bikin 5 days power reserve movement. Kalibra 400. Yang lain-lain kayaknya gak. Masih di situ-situ aja, tapi dia udah bikin segini. So, kalian kalau mau berburu ini, jangan lupa kepoin ke website kita di jamtangan.com Atau aplikasi kita. Buat pemirsa video ini. Kalau misalkan yang belum subscribe, aku saranin buat subscribe. Yang udah jadi subscriber, jangan lupa nyalain loncengnya. Yang baru subscribe juga, jangan lupa nyalain loncengnya. Biar gak ketinggalan info-info atau video terbaru yang akan tayang dari channel ini. Terus yang punya pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komen. So, buat kalian, thank you. See you on the next video. Happy hunting and happy shopping. Bye. 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 Terima kasih.